Halo selamat datang di metafunk channel Oke guys sesuai judul ya langsung saja kita buka explorer kemudian kita masuk ke local disk lalu disini kita pilih program file nah kalau Windows anda itu sistem operasinya 64 bit berarti pilih yang program file kalau sistem operasi Windows anda yang 32 bit langsung saja disini tidak ada program file x86 cuma satu program file saja oke karena punya saya 64 bit langsung saja kita buka di program file lalu kemudian kita cari namanya folder Realtek yang ini kemudian audio lalu hda nah disini ada 3 kemungkinan ya kalau kalian buka yang ini tidak terjadi apa-apa maksudnya tidak aplikasinya tidak terbuka Realtek HD Audio Manager nya tidak terbuka kita pilih yang ini kalau yang ini juga tidak kita kebuka kita pilih yang ini yang ukurannya besar ya 17 960 kb oke kita buka aja Realtek HD Audio Manager nah disini ada speaker ada microphone kita pilih yang microphone kemudian disini ada noise suppression dan acoustic echo cancellation nah yang ini kita eh matikan aja ini noise suppression ini kita matikan aja kemudian acoustic ini juga kita matikan fungsinya biar apa fungsinya ini supaya kita nanti bisa leluasa mengedit noise pada DAW yang akan kita gunakan untuk mengolah audio kita nanti kalau misalnya kita tetap aktifkan noise suppression ini dan acoustic echo cancellation ini itu tidak ada pilihan mengatur lebih khusus secara spesifik mengatur volume noise nya itu jadi untuk lebih mendapatkan kualitas yang terbaik lah makanya kita nonaktifkan noise suppression ini dan acoustic echo cancellation kemudian setelah kita nonaktifkan ini kita perhatikan yang recording volume ini nah recording volume ini usahakan agar tetap berada di tengah-tengah ya 50 lah nah kenapa harus di tengah-tengah karena kalau kita menyetinya terlalu tinggi maka nanti kualitas suara yang dihasilkan akan semakin buruk istilahnya itu clipping di awal makanya untuk lebih aman kita pakai yang di tengah-tengah di tengah-tengah atau bisa lah sampai 75 lah yang penting nanti kita monitoring kita perhatikan jangan sampai volume vokal kita itu melebihi batas usahakan volume kita itu tetap berada di warna kuning jangan sampai dia jadi merah kemudian kita ok lalu kita masuk ke DAW kita disini saya menggunakan Adobe Audisi ok kita sudah masuk di Adobe Audisi lalu kita coba merekam suara merekam vokal langsung saja kita beri nama latihan channelnya mono lalu kita lalu kita tanah air ku tidak kulupakan nah oke disini kita harus menjaga kestabilan vokal kita nah kalau sudah terlalu menjaga ke kestabilan vokal kita nah nah kalau sudah begini pasti noise nya juga akan berkurang tidak terlalu bising seperti itu oke selamat mencoba semoga kualitas recording anda dengan menggunakan sound card internal dari laptop semakin bagus oke semoga bermanfaat sampai jumpa di video tutorial saya yang selanjutnya jangan lupa like share comment and subscribe bye-bye